Pemirsa Penjabat Bupati Buarujambi, Raden Najbi, menghadiri rapat pledo terbuka, pengundian dan penetapan nomor urut pasakan calon bupati dan wakil bupati Buarujambi pada Pilkada 2024. Bertempat di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Buarujambi, Penjabat Bupati Buarujambi didampingi para camat dan pabung serta wakil pores, menghadiri kegiatan rapat pledo terbuka, pengundian dan penetapan nomor urut pasakan calon bupati dan wakil bupati Buarujambi di Pilkada 2024. Menyaksikan penandatanganan dari pasakan calon dan KPU, Bawaslu, Forkopimda, menandatangani integritas pemilu tertib dan damai. Penjabatan undian yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Buarujambi, Alhamdulillah karena ini merupakan rangkaian dari proses menuju tanggal 27 November 2024. Alhamdulillah berjalan lancar, sudah ada ketetapan dari KPU nomor urut 1 sampai 4. Dari kegiatan ini saya mengharapkan untuk pertama KPU menjalankan tugasnya sesuai dengan protap yang sudah ditetapkan. Yang kedua, saya minta Pak Bawaslu bekerja sesuai dengan aturan yang sudah digariskan. Kemudian saya mengimbau kepada seluruh pejabat dan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Buarujambi untuk tetap menjaga netralitas sampai ke perangkat desa, jadi kepala desa dan perangkat desa, untuk tetap menjaga netralitas ASN dan seluruh kepala desa dan perangkat desa, termasuk BPD, sehingga diharapkan dari proses ini nanti terpilihlah memimpin kita Kabupaten Buarujambi ke depannya, bupati dan wakil bupati yang digendaki oleh masyarakat Kabupaten Buarujambi. Pak, di tanggal 25 ini sudah masuk masa kampanye, mungkin jimbauan kita dan harapan kita seperti apa, Pak? Ya, jadi karena memang tanggal 25 itu sudah dilaksanakan rangkaian lanjutan proses, yaitu kemampanye, kemampanye masing-masing kalau saya mengharapkan untuk ASN khususnya, untuk tidak terlibat, untuk tidak terlibat. Tetapi sesuai dengan perintah dan kanjuran dari Menteri Dalam Negeri, untuk ASN boleh hadir, tapi dalam kapasitas pasif, tidak boleh menjadi tim sukses, apalagi mem-iel-ielkan, mendukung secara nyata. Tapi kalau pasif, dibenarkan. Dan itu sesuai dengan berita, Pak, benar nih.